Sama kayak sambel, bagi sebagian orang makan tanpa kerupuk jadi kurang lengkap. Ayo kita intip kerupuk putih ini biasa dibuat. Di provinsi Bengkulu ada usaha rumahan pembuat kerupuk tradisional. Ikan laut sebagai bahan dasarnya. Ikan yang dipakai bebas. Yang terpenting harus ikan laut bukan ikan air tawar. Rebus ikan sampai semua tulangnya lepas. Kemudian pisahkan tulang dengan dagingnya. Dengan cara disaring, duri-duri ikan bisa terpisah dengan sendirinya. Yang diambil sih sebenarnya sari ikannya saja. Campur dengan tepung tapioca, tepung kanji, dan tepung pelengkapnya ya. Adonannya kemudian dimasak kembali di atas tumpu dan wajan besar. Lanjut Fems, adonan ikan yang sudah matang dicampur dengan tepung tapioca. Supaya kerupuk bisa mengembang. Tinggal dicetak aja Fems. Alat yang dipakai buat mencetak jauh dari kata canggih. Hanya berupa lempengan besi yang cekung dan berlubang aja tuh. Cukup tekan ke adonan sambil digeser. Hasil cetakan kerupuk yang kayak mie sudah kebentuk. Hihihi, lucu ya? Kerupuk yang dicetak lanjut dikukus dalam suhu 40 derajat Celcius. Semuanya masih dilakukan secara tradisional dengan tungku kayu bakar Fems. Selain sudah jadi tradisi, cara ini juga bisa menghemat biaya produksi. Setelah 15 menit, kukusan bisa dibuka kok. Adonan yang masih lembek, jangan lupa dipindah ke wadah bambu untuk dijemur. Pastikan posisi kerupuk jangan sampai terlipat dan menempel ya, supaya tetap mengembang saat digoreng nanti. Kalau cuaca sedang panas, penjemuran cukup seharian penuh. Masih belum selesai nih Fems, kerupuk yang sudah dijemur harus dipanggang. Ikan yang jadi bahan dasarnya bisa ngeluarin minyak alami Fems. Untuk menggoreng kerupuk, sebaiknya memakai wajan besar dan minyak yang banyak. Penggorengannya juga terdiri dari dua tahap. Wajan yang pertama berisi minyak dengan suhu panas biasa saja. Tahap goreng yang kedua, baru deh kerupuk dimasak dalam minyak yang panas banget. Proses menggoreng satu dan dua harus cepat Fems. Gak sampai satu menit, harus langsung diangkat agar tidak gosong. Siflah Fems, kerupuk ikan dari Laut Tunggulu sudah matang, siap dipasarkan dan cocok jadi teman makan.